Manten politikus PDIP Maruara Sirait ikut mengkomentari soal rencana hak angkat DPR RI terkait Dukaan Kejurangan Pemilu 2024. Menurutnya hak angkat justru berpotensi menguntungkan Jokowi dan Prabowo Subianto. Lagi pula, ia menganggap upaya hak angkat tidak akan berjalan mulus di DPR RI. Niat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi juga tidak akan terwujud, malahan membuat hubungan dan dukungan Jokowi kepada Prabowo semakin solid. Maruara Sirait mengatakan hubungan Jokowi-Prabowo berbeda dan sangat unik. Jokowi-Prabowo, kata Maruara, semula adalah lawan politik yang sekarang bersatu demi kemajuan bangsa. Serangan melalui hak angkat menurutnya juga akan membuat hubungan parpol pendukung Prabowo-Gibran semakin solid. Respon Wapres Wakil Presiden Maruf Almin menyatakan hak angkat adalah sepenuhnya urusan DPR, pemerintah tidak akan ikut campur mengenai hal tersebut. Yang angkat itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah yang gak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angkat. Itu sepenuhnya ada pada keundangan DPR ya. Wapres berharap hak angkat tidak berujung pada pemaksulan Presiden Jokowi. Hal ini kata Wapres demi terciptanya pergantian pemerintahan yang kondusif. Dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Sebenarnya tahun 2014 dulu memang tumpuan kita itu hanya pada MK. Jadi saya pun pada waktu itu mengatakan bahwa MK itu mestinya tidak jadi lembaga kalkulator, ngitung hasil saja, tapi MK itu bisa membatalkan hasil pemilu apabila pemilu itu terbukti dilakukan dengan penuh kecurangan. Tapi sejak 2017 ya, kita mempunyai undang-undang yang kita revisi dan itu membagi tugas pengawasan terhadap pemilu itu. Jadi ada Panwas, ada Bawaslu, kemudian ada Gakumdu untuk menangani pidana. Nah kalau itu semua sudah ditempuh, soal hasil itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya penyelenggara pemilunya yang melakukan kecurangan, ada DKPP yang akan membisa mereka. Sehingga saya mengatakan, Mahkamah Konstitusi bukan lagi merupakan satu-satunya tumpuan, karena Mahkamah Konstitusi itu hanya memberisa perselisihan hasil. Ya itu sejalan dengan ketentuan Pasar 24C dari Undang-Undang 1945. Dan sekarang ini timbul keinginan untuk melakukan angket ya, atas kecurangan pemilu. Dan itu sangat umum, kita belum tahu seperti apa draft hak angketnya, kapan akan dimajukan, siapa inisiatifnya. Dan ini menimbulkan satu polemik yang berkepanjangan sampai sekarang. Mengapa hak angket ini menimbulkan kegaduhan? Menurut hemat saya karena yang pertama kali bicara hak angket itu adalah Pak Ganjar. Pak Mahfud sendiri kurang begitu happy dengan hak angket. Kenapa? Mula-mula orang mengatakan pendapat saya dengan Pak Mahfud berbeda, tapi ternyata enggak. Saya mengatakan bahwa hasil pemilu itu tidak bisa dijadikan subjek hak angket. Karena hak angket itu diatur umum di dalam Pasal 20A, dalam artian bahwa DPR itu bertugas mengawasi pemerintah. Dalam rangka pengawasan itu ada sejumlah hak, hak angket, interpelasi, dan sebagainya. Tapi itu umum dalam segala hal. Dan yang menjadi subjek hak angket itu pemerintah. Nah, sementara untuk pemilu itu spesifik diatur di dalam Pasal 24C. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi perselisian pemilu, itu penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau sesuatu itu diatur spesifik, itu tidak bisa diberlakukan ketentuan yang umum tentang angket itu. Makanya saya mengatakan angket tidak bisa dilakukan terhadap pemilu. Karena berbagai hal. Pertama, angket itu harus setujukan pada pemerintah. Kalau ditujukan kepada KPU, KPU bilang, kami kan bukan pemerintah. Jelas, Pasal 22EU di Pak Limah mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga yang mandiri, independen, berada di luar pemerintah. Pemilu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen. Sedangkan subjek hak angket adalah pemerintah. Tapi ada yang bilang sama saya begini, apa Anda lupa tahun 2009 pernah ada penelitian angket menyelidiki pemilu? Iya, sebenarnya saya tidak lupa. 2009 itu menyelidiki DPT, daftar pemilih tetap. Karena ada kecurigaan pada waktu itu Presiden SBY dan menegarinya Pak Gamawan Fauzi. Kenapa? Karena banyak pegelembungan suara. Contohnya Papua. Di Papua itu jumlah pemilih tetapnya lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Jadi diangketlah hal itu. Dan kemudian siapa yang diangket? Ya pemerintah. Nah pada waktu itu Hafidh Ansari, ketua KPU, dipanggil DPR, bukan diangket. Dia dipanggil sebagai saksi. Nah jadi bukan mengangket KPU-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil angket itu kan bisa rekomendasi. Ditujukan kepada rejaksa agung, KPK, polisi untuk dilakukan laga hukum. Atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemilu. Tapi angket itu sama sekali tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Yang diumumkan oleh KPU, apalagi yang diumumkan KPU itu timbul persisian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu final and binding dan tidak bisa digugurkan dengan hak angket. Terima kasih telah menonton!